Labu siam dimasak sama tetelan tulang sapi dan winok banget Assalamualaikum dulorku, hari ini aku mau share menu masakan labu siam di kuah santan Labu siam atau dengan nama lain manisa Dengan spesial tetelan tulang sapinya yang super mantep Dan ini cocok banget dimakan pake lontong maupun pake nasi Oke dulor, gak perlu berlama-lama kita langsung cus ke pemikinannya Pertama disini tak didihkan dulu air Aku menggunakan panci presto supaya cepat empuk untuk merebus tulangnya Dan disini aku pake tulang sapi hanya 2 potong Ini adalah tulang sapi yang tak beli di melija Dan kebetulan tinggal 1 bungkus isinya 2 iris atau 2 potong balungan atau tulang sapi Ini nanti air rebusannya atau air kaldunya digunakan untuk kuahnya Dan tak buat untuk memerah santan kelapanya Kemudian selanjutnya tak kupas dulu 1 buah labu siam atau manisa Baru setelah kita keluar, tak usah-usah jadi kupas dan selanjutnya tak pasrah panjang-panjang seperti ini Dan berikut ada campuran kacang panjangnya yang tak potong-potong bentuk korapi Ini tadi pake 1 ikut Selanjutnya tak iris-iris juga cabai hijau besar Untuk bahan bumbunya ini ya tak spill sekalian disini Bisa dicek atau cek juga di deskripsi Kalau ditanya apa wajib pake cabai hijau besar maka jawabannya tidak ya Jadi bisa di skip kemudian tak tambah juga irisan cabai merah besar Ini juga bisa di skip kalau nggak suka Tak iris-iris juga bawang putih dan bawang merah Ini sedikit saja yang di iris 1 siung bawang putih dan 4 butir bawang merah Ukuran kecil ya yang tak iris-iris Kemudian untuk calon bumbu halusnya ini tak goreng dulu Ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah dan juga kemiri Kemudian kunyit ya Digoreng sampe mateng seperti ini dan langsung saja tak haluskan Pake cupar, tak kasih air sedikit Kalau mau dihaluskan manual pake ulek-ulek juga monggo Tapi aku suka yang lebih cepet ini karena bumbunya sudah mateng Jadi pake cupar itu sudah lebih cepet lagi Bumbu sudah halus selanjutnya tak tumis dulu bahan irisan atau bumbu irisan Yaitu bawang putih dan juga bawang merah Tak susulkan juga cabai merah besar Juga cabai besar hijau Ditumis sampe kira-kira cabai besarnya ini sudah mulai layu ya dulu Jadi yang bikin tambahan imat ini Selain bumbu halus memang harus ada bumbu iris yang ditumis terlebih dahulu Membuat minyak sedapnya ini menambah rasa yang super lezat nanti di kuahnya Selanjutnya tak masukkan kacang panjang yang tadi sudah dipotong-potong Memasukkan kacang panjangnya setelah cabainya tadi layu ya dulur Jadi karena kacang panjangnya ini matangnya lebih lama daripada lapu siam Akhirnya kacang panjangnya harus masuk terlebih dahulu Baru kemudian setelah agak layu dimasukkan manisanya atau lapu siamnya Sekalian juga tak masukkan tetelan tulang sapi tadi Tadi tulangnya kan ada dua Dan yang satu itu dagingnya merotol atau lepas Akhirnya tak cincang-cincang dan tak buang Tulangnya yang sudah bersih dan tinggal satu tulang saja yang masih tersisa ada dagingnya Tak masukkan sekalian disini Ini belum tak masukkan bumbunya tapi tak urap-urap terlebih dahulu Supaya aroma tetelan tulang sapinya ini merata ke seluruh sayurannya ya Ini enak banget walaupun tampilannya tampak seperti pepaya muda Tapi lebih enak lapu siam ya dulur Tak masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Tak tambahin lengkuas yang tak iris-iris Terus garam dan juga gula pasir Kemudian tak aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata Sayur manisah atau walaupun siam itu cepat sekali matengnya Dan ini baru saja nyemplung tak aduk-aduk saja sudah mulai lencu Jadi langsung tak masukkan saja santannya Ini tadi santan hasil peran kelapa sendiri Jadi tadi aku merah kelapa menggunakan air kaldu rebusan tulang sapi Makanya nanti rasanya itu suwadebar Dan kalau pakai santan kara ataupun santan instan Maka air kaldu rebusan tulang tadi bisa langsung dicemplungkan Selanjutnya tak tambahkan penyedah bisa pakai rasa ayam maupun rasa sapi Walaupun pakai rasa ayam nanti sudah ada kaldu sapinya Jadi sudah enak banget Ditunggu sampai mendidih dan jangan lupa dicek rasa Kalau sudah pas tinggal ditunggu mendidihnya Seperti ini ini tandanya sudah mateng Ini sedikit kita aduk supaya santan kentalnya itu gak pecah ya dulur Langsung saja kemudian matikan api dan siap disajikan Ini dia sayur santan labu siam dengan spesial tetelan tulang sapi Nikmat banget Super lezat lagi dimakan pakai lontong Oke dulur demikian tadi resep masakanku hari ini Jangan lupa di-share Happy Re-Cook Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!